hai 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 Sobat Kicau gimana kabarnya semoga teman-teman baik-baik saja Oke di video kali hari ini saya akan memberikan perawatan yang saya terapkan untuk tiga burung Sogon yang kemarin saya dapatkan bagi teman-teman yang belum melihat video unboxingnya teman-teman bisa klik di deskripsi di bawah ini beberapa hari kemarin burung yang saya dapatkan dari Ombyokan itu saya kondisikan terlebih dahulu jadi kalau burung bahan kita perlu mengkondisikannya terlebih dahulu agar burungnya bisa beradaptasi kepada lingkungan barunya lalu seperti apa pola rawatan yang saya terapkan untuk tiga burung ekor Sogon ini Oke teman-teman ada umumnya merawat burung Sogon ini rawatannya kurang lebih sama seperti burung-burung pada umumnya namun ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni pertama teman-teman perlu untuk mengeluarkan burung pada waktu pagi hari atau kita lakukan pengembunan pada jam 5 pagi setelah teman-teman melakukan pengembunan teman-teman bisa melakukan pemandian untuk burung Sogon nah pemandian ini ini saya terapkan biasanya saya mandikan ketika burungnya sudah beradaptasi atau sudah nyaman disangkarnya nah pemandian ini tujuannya untuk mengurangi giras pada burung Sogon untuk pemandian teman-teman bisa mandikan tiga hari sekali bila mana teman-teman tidak sempat memandikannya pada waktu pagi hari teman-teman bisa memandikannya pada waktu suri hari nah teman-teman bisa menggunakan semprotan halus untuk memandikan burung Sogon perlu juga diperhatikan bagi teman-teman ketika memandikan burung usahakan cuacanya mendukung bila mana cuacanya itu hujan ataupun dingin sebaiknya tidak perlu dimandikan jadi kalaupun burung Sogon itu kita mandikan pada waktu siang hari sebenarnya tidak masalah tergantung teman-teman memberikan perawatannya sesempat mungkin untuk melakukan pemandian nah setelah melakukan pemandian teman-teman bisa meletakkan burung di bawah atau di tanah tujuan meletakkan burung di tanah yalah agar bisa beradaptasi dengan lingkungan dan juga keramaian biarkan burung Sogon bisa beradaptasi dengan perawatan yang kita berikan jangan lupa teman-teman untuk selalu mengawasi burung Sogon ketika kita letakkan di bawah karena biasanya kalau di sekitar rumah kita itu ada kucing sebaiknya kita jaga agar terhindar dari serangan predator seperti kucing karena paling tidak burung Sogon itu merasa aman ketika kita letakkan di bawah sambil kita meletakkan burung Sogon di bawah teman-teman juga bisa membersihkan sangkar dari kotoran-kotoran yang menempel di sangkar atau di alas bawah karena penting sekali menjaga kebersihan sangkar agar burung tersebut itu merasa nyaman saat berada di dalam sangkar jadi kebersihan merupakan faktor utama dalam merawat burung kalau sangkarnya bersih burung bisa menjadi nyaman berada di dalam sangkarnya lakukan pembersihan setiap hari mulai dari pagi maupun sore hari oke untuk perawatan yang ketiga untuk pakan ini karena burung pemakan nektar maka kita berikan nektar dengan rajikan yang kita berikan nah untuk rajikan ini bebas teman-teman bisa menggunakan apa saja kalau untuk saya ini saya gunakan untuk susu kental manis kemudian marjan dan juga madu untuk nektar ini tidak menjadi patokan bebas teman-teman memberikannya jenis apa saja dan untuk olah rawatan yang selanjutnya ialah melakukan pencemuran untuk penemuran saya menerapkan penemuran ini selama 30 menit kemudian saya tingkatkan lagi menjadi satu jam jadi kita perlu bertahap untuk melakukan penjemuran dalam merawat burung sogon nah ketika melakukan penjemuran usahakan nektar yang ada di dalam sangkar itu kita cabut agar tidak terkena sinar matahari karena kalau kita membiarkan nektar berada di dalam sangkar itu akan merusak kualitas dari nektar tersebut jadi ketika melakukan penjemuran sebaiknya kita cabut dari sangkarnya nah itu dia pola perawatan yang saya terapkan untuk tiga burung bahan yang saya dapatkan kemarin dengan harga 50.000 rupiah jadi pola perawatan ini kita terlebih dahulu memfokuskan agar burungnya sehat terlebih dahulu dan untuk malam harinya teman-teman bisa memasukkan ke dalam rumah untuk pengkerodongan ini sifatnya tidak wajib jika teman-teman mempunyai kerodong bisa mengkerodong burung pada waktu malam hari jika tidak punya itu tidak menjadi masalah yang terpenting burungnya itu nyaman dengan pola perawatan yang kita berikan oke sobat kicau mungkin itu yang saya dapat saya sampaikan tentang pola perawatan yang saya terapkan untuk tiga burung sogon yang ada di rumah mulai dari sogon hijauan kemudian trotol dan juga lepas trotol semoga untuk ketepannya burung ini bisa membawakan hasil yang maksimal dengan rawatan-rawatan yang saya terapkan terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai jika ada pertanyaan silahkan teman-teman tuliskan di dalam kolom komentar selamat menikmati proses dan salam kicau mania jangan lupa like, subscribe dan juga komen selamat menikmati